Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Guntingan adalah diwajibkan secara temu janji dan tanpa kehadiran pihak-pihak lain sewaktu proses tersebut. Dan kita juga meminta supaya ditetapkan waktu untuk mereka yang berusia mas, warga mas ini. Kita minta supaya ditetapkan. Akan ditetapkan oleh kedai-kedai tersebut. Mungkin kerana nak mengelakkan percampuran dengan orang ramai, kita tetapkan sebagai contoh, pukul 10 hingga pukul 12 sebagai contoh. Untuk mereka yang warga mas saja. Jadi, ini bagi mengelakkan percampuran dengan orang lain kerana warga mas merupakan warga yang beri psikotiki. Begitu juga dengan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Dibenarkan, tapi perlu memakai alat pelindung diri serta penutup muka dan apron pakai buah. Kelimparinya pengempu kedai, mestinya dia ke apron boleh dikena buai, tiba-bida bagi tetiap pelanggan dengan nak uleh berkongsi kekain tu lah, tak sudah dikena. Ku Ismail Sabri, SOP tak sudah ditetapkan megak dekat ngasuh pengerja pengawak dengan nak sengkabung mua. Apron boleh dikena buai, kelimpari sarun jari tiba-bida bagi tetiap pelanggan. Kuih 6 bagi, pengempu kedai megak dekat nentu ke takah antara tetiap kerusi, ngembuan penyauh antara 2 meter bagi tetiap pelanggan. Urung 2,861 penatai menua luar nadai pemendar parti, peranak Indonesia tidak dikamatkan negatif COVID-19, dianjumpulai mengagai menua sidak empu berengkas Sarito. Menteri Pengelikon Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob madah ke pengawangan Jumpulai bagi Rengat Tiga Terubah, ngawal 2,189 ikut parti bak depoh gendur ngetar imigresen DPI, bas menanjung gawas Sarawak, seraya 672 ikut agi bak Sabah. Hari ini akan melibatkan 450 parti yang akan dihantar pulang dengan tiga penerbangan ke Jakarta, Medan dan Surabaya, iaitu pada hari ini 6 Jun dan akan diikuti pula pada 10 Jun 2020, iaitu hari Rabu, hari Rabu depan, Selasa atau Rabu depan, dengan penghantaran pulang seramai 445 parti lagi ke Jakarta, Medan dan Surabaya juga. Manakala proses penghantaran melalui jalan laut, akan melibatkan 1,294 parti yang akan berlepas ke Medan pada 22 Jun 2020. Kelimpa harinya, Menteri Besai Tan Sri Muhyiddin Yassin disadang dekat madah ke Pejurai Berkawal Pemendar Ungkup, orang bujam mindah atau ke Merakak Adan Negeri Pulai ke Menua Pagilah. Nangkan kenyak, Menteri Penglikun Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ngarapkah Rabu Nurang Bujang boleh bersabar menghantik penghantaran rasmi berkawal pekaranya. Perdana Menteri, tak boleh. Jadi besok, Perdana Menteri yang amat berhormat Perdana Menteri akan mengumumkan sesuatu. Tentu sajalah. Banyak perkara-perkara yang mungkin akan disebut. Jadi kita tunggulah. Tajap pihak kuya, ia dekat mantai ke Pejurai Sentang Perkaranya, antik semak perkaranya anda di Pejurai ke Menteri Besai Empu. Nyajak lansak berita ibanari aku marazela segera. Mada kediri mumpul dulu. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton!